Mas Dodi adalah chef bikin nasi goreng Di antara 3 chef itu Mas Dodi adalah chef yang paling enak nasi goreng Maka Saya bilang ke Mas Dodi Mas, sampean ini nanti harus jadi supervisor ya Sebelum jadi supervisor Tolong latih 2 orang ini Sehingga punya kemampuan seperti Mas Dodi Maka Cara Mas Dodi melatih Adalah tergantung seleranya Mas Dodi Jadi Kesalahan yang nomor 4 itu Tidak menyiapkan sebuah kurikulum yang sistematis Untuk melatih yang bersangkutan Jadi proses pelatihan diserahkan kepada yang bersangkutan Oh Nah, 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 nah Setelah bisa membuat tadi ya Tiga aspek tadi Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah Tidak menghitung kapasitas Tidak mengukur kapasitas diri Kayaknya itu sayap banget Ada order hajar aja udah Soal delivery itu urusan belakangan Wah, itu kayaknya kok sayap banget yang diceritain Oh gitu ya Nah, ini Bagi saya itu adalah kesalahan yang cukup fatal Ya, semestinya kita betul-betul bisa mengukur kemampuan kita Kalau kita mampu melayani dalam satu jam Satu operator mampu melayani 30 porsi nasi goreng Ya jangan dipaksakan Marketingnya jangan ngegas gitu ya Artinya ketika kita mau Misalnya kemampuan saya bikin nasi goreng adalah 30 porsi per jam Sementara orang yang datang ada 100 per jam Berarti kan kapasitas saya hanya 30% Ketika saya harus melayani 100 per jam Maka yang perlu kita perhatikan adalah Business process re-engineering terlebih dahulu Oke, bisnis process re-engineering Seperti yang saya lakukan ke Neymah itu Ada yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa disimpelkan gak? Ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibuang gak? Ada yang bisa didelegasikan kepada orang lain itu disitu Misalnya saya kalau misalnya hanya 30 porsi berarti Berapa menit tuh? Dua menit berarti kan? Nah maka saya mencari cara Dengan norm yang kita sudah punya itu bisa dicepetin gak? Gitu, kalau sekarang dua menit bisa menjadi satu menit gak? Satu menit gak? Oke Kalau satu menit jadi 60 Iya, maka pikirkan caranya Oke Gimana sih caranya? Tanpa mengubah rasa bisa lebih cepat Coba, oh coba bikinnya begini, coba bikinnya begini, coba begini, coba begini, coba begini, coba begini, coba begini Aduh bisa nih gitu Tapi gak satu menit Atau misalnya katakanlah bener, dapat satu menit Dicoba ternyata sesuai Berarti baru 60 Iya baru 60, masih kurang 40 Nah kemudian masih ada 40 lagi 40, betul Apa yang harus saya lakukan? Maka kalau itu kita kerjakannya manual Berarti harus ada dua operator Yang menghentikan itu Berarti ada dua operator Nah, kalau si operator satu saya yang sudah berpengalaman bisa satu menit dengan sistem yang baru Mungkin operator baru yang saya latih dia baru punya kemampuan dua menit Terus misalnya begitu Nah kapasitas itu yang terus selalu dijaga Oke, oke Itu bicara orang Bicara kompornya, bicara wajannya Itu bicara tentang kapasitas Jadi, kapasitas itu perlu disesuaikan Nah, makanya Antara bagian marketing Dengan bagian operation Antara kemampuan menjual Dengan kemampuan memberikan layanan Memberikan produk tersebut Itu harus seimbang Makanya dulu Saya Dulu ketika saya masih menjadi kepala pabrik Saya punya Saya selalu mengukur namanya Mesin kapasitas tadi Mesin kapasitas tadi Jadi saya punya banyak mesin Mesin satu saya ukur Sudah kapasitasnya sudah berapa persen Mesin dua, mesin tiga Setiap bulan saya pelototin Ketika sudah menunjukkan Waduh ini sudah Sudah alarm ini Misalnya sudah di atas 90% terus Tiga bulan berturut-turut Biasanya saya akan keliling Ketempat klien Hai klien Boleh gak saya minta forecast Untuk dua tahun ke depan Karena mesin saya sudah warning Sudah 90% Kalau saya bisa dapatkan forecast Untuk dua tahun ke depan Saya akan mempertimbangkan Beli mesin baru Customer B Dua tahun ke depan bagaimana Customer C Dua tahun ke depan bagaimana Dari forecast itu Saya akan berhitung Termasuk disana Juga saya akan bertanya Dari sekian itu Yang akan dikasih ke kita Berapa persen Oke Yang akan dikasih ke kita Berapa persen Itulah kenapa hubungan Dengan pelanggan Menjadi sangat penting Oke Ketika kita sudah dapatkan itu Maka saya sebagai Kepala pabrik Tidak akan segan-segan Minta dibelikan mesin Ke pemilik perubahan Pak Tolong beli mesin Karena mesin saya Kapasitasnya sudah 90% Sebentar lagi Sudah Sudah overload Sebelum overload Dan ini lihat Forecast dari pelanggan Sekian Jadi kalau kita beli Mesin sekarang Saya hitung-hitung Dua tahun sudah BEP Sudah Ordernya sudah dijamin Ada sampai dua tahun Hitung-hitungannya Seperti ini Maka saya ajukan Nah Itu pentingnya Kita memperhatikan Kapasitas Itu yang sering Diabaikan oleh kita Sedikit sharing nih Ada Salah satu Peserta alumni juga Alumni BFS Ikut BFS Bisnis fundamental skill Punya Coach Armala Kemudian Ini kuliner Bidangnya Tadinya Kalau mau bikin Satu menu Masakannya Itu Bumbunya itu harus Nuang dulu Gitu ya Nah kemudian Suatu ketika Terinspirasi dari BFS Bikin bisnis proses Dan lain-lain Nah bumbunya Ini dibuat pasta Dicampur Jadi satu Dibuat pasta Kemudian kalau Mau masak Berapa porsi Tinggal Hitung pastanya ini Betul Nah dengan cara Seperti ini Satu Waktu pasti Lebih singkat Enggak perlu Satu-satu bumbu Satu Satu Saset aja Sudah jadi Untuk satu menu Betul Itu kapasitas Langsung meningkat Ya Keren itu Nah yang Begitu-begitu kan Kalau tidak ada Stimulasinya Enggak keluar Makanya tadi Jangan sampai Ada puzzle Yang hilang Ketika Belajarnya Jangan serabutan Itu pentingnya Disitu Jadi kalau kita Paham Dasar-dasarnya Nyambunginya Itu menjadi gampang Ya Oke Itu yang kedua Tentang Kesalahan yang paling Sering terjadi Karena tidak menghitung Kapasitas Yang ketiga Selain kapasitas Oke Yang kemudian adalah Banyak orang Ini sekarang Saya ke Orangnya nih Ke orangnya Banyak orang Yang Kadang-kadang Suka mengalami Apa ya Kalau dibilang Eforia Bukan eforia Juga Ketika dia menjadi Seorang Supervisor Misalnya Dia bisa menjalankan Fungsinya dengan Sangat baik Dia melakukan Fungsi pengawasan Dengan sangat baik Levelnya Naik lagi Dia sudah mulai Tidak mau lagi Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Di bawah Memang benar Dia tidak perlu Lagi melakukan Tapi ada yang Sering dia lupa Bahwa pekerjaan Yang dulu dia lakukan Itu harus ada Orang lain Yang meneruskan Nah Jadi dia tidak Menyiapkan penggantinya Untuk meneruskan Itu Gitu Nah Sehingga Tidak heran Ada Dulu Misalnya Karena Pebisnisnya Bisnis Ownernya Ketika masih Kecil Dia turun Sendiri Tetapi Semakin Bisnisnya Besar Dia sudah Di atas Tidak pernah Turun lagi Ke bawah Sehingga Bisa Menjadi Berbeda Gitu Iya Outputnya Jadi berbeda Betul Kenapa Karena dia lupa Tidak Menurunkan Apa yang Dia lakukan Itu Kepada Tim Di bawahnya Itu juga Sering saya Temukan juga Terus Kalau misalnya Terjadi Gimana caranya Menurunkan Skill yang Dimiliki Oleh Leader Sebelumnya Supaya Saya bisa meninggalkan Posisi ini Dengan Tenang Dengan Damai Nah itulah Pentingnya People Development Oke Bentuknya Nah ini Mungkin bisa Masuk ke Kesalahan Berikutnya Masih ada Oke Ini Kesalahan Berikutnya Kesalahan Berikutnya Adalah Misalnya Begini Mas Dodi Adalah Supervisor Di Rumah Makan Nasi Goreng Tadi Oke Kemudian Atau Sebelum Jadi Supervisor Mas Dodi Adalah Chef Bikin Nasi Goreng Di Antara Tiga Chef Itu Mas Dodi Adalah Chef Yang Paling Enak Nasi Goreng Oke Maka Saya Bilang Ke Mas Dodi Mas Sampai Ini Nanti Harus Jadi Supervisor Sebelum Jadi Supervisor Tolong Latih Dua Orang Ini Sehingga Punya Kemampuan Seperti Mas Dodi Maka Cara Mas Dodi Melatih Adalah Tergantung Seleranya Mas Dodi Oke Jadi Kesalahan Yang Nomor Empat Itu Tidak Menyiapkan Sebuah Kurikulum Yang Sistematis Untuk Melatih Yang Bersangkutan Jadi Proses Pelatihan Diserahkan Kepada Yang Bersangkutan Oh Nah Nah Jadi Yang Mentraining Itu Adalah Yang Bisa Mengajar Dengan Kurikulum Dengan Materi Yang Memang Bagus Oke Gitu Karena Kalau Saya Punya Tiga Cef Nasi Goreng Disuruh Melatih Masing-masing Melatih Lima Orang Gayanya Sendiri Beda-beda Ya Apa Udah Pasti Otoknya Beda Betul Itulah Yang Mempengaruhi Kenapa Kualitasnya Menjadi Menurun Tidak Menjadi Konsisten Ya Mungkin Kita Merasa Dia Udah Dilatih Kok Ini Dia Yang Latihnya Si Ini Tapi Ya Itu Metodologi Pelatihannya Materinya Tidak Sama Oke Oke Berarti Empat Ada Empat Hal Yang Sering Kesalahan Terjadi Saya Ulang Yang Pertama Belajarnya Serabutan Yang Kedua Tidak Mengukur Kapasitas Yang Ada Yang Ketiga Leader Tidak Menyiapkan Penggantinya Kemudian Yang Keempat Tidak Punya Metodologi Mengajar Yang Baik Dan Benar Tidak Punya Metodologi Cara Mengajar Yang Baik Dan Benar Termasuk Kurikulumnya Bahannya Termasuk Di dalamnya Kurikulumnya Jadi Ini Empat Hal Kesalahan Sering Terjadi Mudah Mudah Tidak Terjadi Di Bisnis Teman Semuanya Oke Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Yang Tadi Sudah Kita Bahas Dengan Produk Layanan Layanan Agak Goib Misalnya Travel Umrah Dan Mungkin Ramahnya Di Suku Tertentu Itu Bagi Orang Jawa Misalnya Itu Sudah Ketus Banget Itu Tapi Bagi Suku Tertentu Itu Ini Ramah Saya Gimana Cara Ngukur Tentang Layanan Ini Tentang Keramahan Ini Kalau Bisnisnya Memang Bergerak Di Bidang Jasa Dulu Saya Juga Punya Pengalaman Yang Menarik Ketika Kami Memberikan Atau Melatih Bagian Pelayanan Di Salah Satu Bank Terkemuka Di Tanah Air Punya BUMN Saya Melatih Bagaimana Caranya Mereka Ramah Senyum Ternyata Kepala Cabang Medan Itu Komplain Karena Dimarahin Oleh Nasabahnya Jadi Misalnya Mas Dodi Saya Mau Ketemu Mas Dodi Belum Apa-apa Udah Senyum Senyum Gitu Diomelin Ngapain Kau Senyum Senyum Jadi Itu Memang Saya Punya Pengalaman Jadi Kalau Di Daerah Medan Senyum Senyum Itu Maknanya Malah Negatif Ya Dalam Tanda Putih Tapi Saya Tidak Bisa Mengeneralisir Juga Pas Ada Case Seperti Oke 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 Nah Kemudian Segmen Menjadi Penting Juga Gitu Ya Jadi Penetapan Ya memang Para ahli Marketing Ini Pinter Kenapa Harus ada Segmentasi Pasar Itu Salah Satunya Adalah Untuk Membuat Norm Itu Jadi Di Apa Namanya Di Segmen Segment Tertentu Kadang 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 Itu Tidak Diperlukan Oke Iya Tidak Perlu Ramah Itu Misalnya Gitu Ya Saya Kan Kalau Mau Masuk Ke Klien Itu Saya Hati Hati Kadang 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 Kita Ini Merasa Punya Norm Jadi Semua Harus Ikut Misalnya Standar Pelayanan Standar Restoran Semua Pelayanan Harus Ramah Harus Ada Greeting Harus Ada Weh Semacam Biasanya Gini Kalau Ada Klien Yang Minta Kita Dampingin Biasanya Kita Akan Mengirim Tim Dulu Untuk Survey Kayak Gimana Kita Pelajari Misalnya Kenapa Dia Begini Kenapa Dia Begini Kita Akan Pelajari Terlebih Dahulu Sehingga Ketika Ketemu Dengan Klien Kita Akan Pertanya Mengapa Tidak Ada Greeting Mengapa Dibiarkan Antri Mengapa Tempat Mengapa Ini Mengapa Ini Jadi Saya Tidak Datang Hei Kamu Bisnisnya Restoran Harus Begini Kamu Harus Begini Kamu Harus Hati-hati Sekali Siapa Yang Haruskan Begitu Iya Gitu Harus Termat Sekali Makanya Saya Kaget Juga Ketika Saya Ada Coach Itu Ada Tapi Tidak Jadi Mas Nanti Dunia Persilatan Heboh Juga Tidak Jadilah Sebenarnya Dibas Tidak 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 Tidak